Nah oke guys, seperti dengan judulnya, kalian langsung aja masuk dengan aplikasi telegram kalian Nah disini kalian bisa lihat di pojok kanan bawah ya, kalian tinggal klik aja Nah disini kalian bisa memilih untuk grup atau membuat channel grup Nah disini saya akan mencontohkan untuk membuat grup baru dulu ya Nah disini kalian bisa menambahkan member siapa aja yang mau kalian masukin ke grup kalian Kalian klik oke Nah disini kalian bisa menambahkan untuk channel nama grupnya apa ya Misalnya untuk kayak bisnis fashion yang kalian bisa gunakan untuk nama fashion Disini saya menggunakan untuk percobaan aja Kalian bisa gunain untuk kayak emoji juga bisa ya Nah disini kalian tambahkan untuk profile dari grup kalian Kalian bisa klik centang aja Nah disini kalian belum selesai ya Jadi misalnya kalian itu mau meng-setting kayak privasi untuk admin Jadi izinkan atau mungkin mau tipe grupnya menjadi public atau mungkin menjadi private aja ya Disini kalian bisa untuk public itu bisa mengetik untuk nama telegram grup kalian Nah disini saya mencontohkan Nah kalau misalnya udah berwarna hijau berarti nama grup kalian itu valid atau berfungsi ya Kalian bisa untuk private ya Tinggal klik private aja dan centang Disini kalian bisa untuk menambahkan izin Jadi izin member itu mau ngirimkan pesan atau kirim media, kirim sticker, atau kirim polling Jadi kalian bisa atur disini Paling nggak ya kalian matikan yang bisa mengubah obrolan Terus menyematkan pesan Kalau misalnya untuk tambah anggota kalian bisa aktifkan aja ya Nah untuk kirim poll Terus juga untuk yang kirim media dan kirim text kalian bisa aktifkan Disini kalian paling bawah bisa aktifkan untuk mode lambat Jadi nanti member kalian itu ada mode lambat untuk mengirimkan teks Misalnya kalian itu mengirimkan teks sebuah pertanyaan terus membernya menjawab Jadi untuk beberapa kemudian baru bisa mengirim teks lagi Ini untuk menambahkan admin ya Jadi kalian bisa tambah admin di grup kalian Nah disini untuk admin yang kedua kalian bisa ubah untuk admin melakukan apa aja Jadi memblokir pengguna dilarang ya Jadi kalian non aktifkan aja Untuk menambahkan ubah info grup bisa lah ya diaktifkan Nah disini gelar khususnya kalian bisa dinamain misalnya admin 2 atau admin Apa ya terserah kalian Nah kalau misalnya admin kalian itu mau dikeluarkan Atau mungkin mau diganti dengan tindakan adminnya Kalian bisa klik 3 disini Kalian bisa untuk ubah hak admin Atau mungkin langsung aja untuk hapus admin Jadi kalian bisa langsung keluarkan admin dengan sendirinya Nah kalau udah seperti ini kalian bisa mengirimkan pesan Kalau misalnya kalian itu mau membuat channel Sebenarnya agak mirip ya Cuman disini berbeda karena channelnya itu Kalian hanya bisa mengirimkan teks atau gambar ya Untuk member gak bisa Jadi member itu cuma bisa melihat teks Yang kalian share di channel ini atau video Jadi yang member itu gak bakal bisa mengirimkan teks Nah kalian bisa untuk deskripsi dari channel kalian Biasanya untuk membuat channel itu kayak provide banget Jadi kayak bimbingan-bimbingan gitu boleh lah ya Nah disini kalau sudah kalian bisa klik checklist Nah disini kalian juga pilih nih Untuk channelnya itu mau public atau mungkin private Jadi kalau misalnya penting ya belasih reset aja ya temen-temen Kalian seperti biasa bisa menambahkan siapa aja yang boleh kalian tambahkan Nah kalau udah seperti ini kalian bisa langsung aja gunakan nih Tapi ya kalau misalnya kalian itu mau menambahkan pelanggan atau admin Kalian ya seperti biasa untuk menambahkan admin ya Kayak di awal Nah disini kalau misalnya untuk menambahkan pelanggan Kalian bisa saling tautan aja Jadi kayak menyalin grup kalian untuk dibagikan ke member kalian Nah kalau sudah kalian bisa cek yang tadi ya kita buat untuk grupnya Misalnya kalian itu mau private semua Jadi untuk mengizinkan mengirimkan teks itu cuma admin aja kalian ya Tinggal off-offin aja sebuahnya Untuk ngirim pesan, kirim media, sticker itu kalian off sebuahnya Jadi nanti member kalian gak bakal bisa mengirimkan teks Atau mungkin gambar atau mungkin lainnya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Ini request dari kalian juga ya Jangan lupa support channel dengan like dan share video ini Terima kasih Terima kasih